Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menilai pondok pesantren Al-Zaitun mirip sebuah negara. Al-Zaitun memiliki berbagai bisnis di bidang ekonomi di antaranya galangan kapal dan punya puluhan rekening aktif. Menko PMK Muhajir Effendi menilai pondok pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat merupakan komune yang memiliki sistem pemasyarakatan mirip negara. Namun, Muhajir berharap Al-Zaitun tidak sampai jadi komune yang ekstrim. Walaupun penilaian saya sementara, Zaitun ini bukan sekedar pondok pesantren, tetapi sudah merupakan komune. Komune itu artinya sebuah sistem kemasyarakatan yang sudah mirip negara. Di sana sudah ada struktur, hierarki, ada regulasi, dan regulasi itu sudah dibikin sedemikian rupa yang lebih menekankan pentingnya kepatuan terhadap pimpinan. Bahkan kepatuan tanpa reserve, itu ciri-ciri komune. Dilihat dari sejarahnya, berdasarkan investigasi Forum Ulama Umat Indonesia atau FUUI 2002 silam, NII Al-Zaitun memiliki struktur pemerintahan negara Islam Indonesia. Dalam dokumen dituliskan, Panji Gumilang sebagai presiden periode 1418 hingga 1423 Hijriah. Pemerintahannya memiliki 15 kementerian. Kementerian Pembangunan Luar Negeri dan Kementerian Pembangunan Pendidikan dipimpin sendiri oleh Panji Gumilang. Dalam susunan juga tertera Dewan Fatwa, Mahkamah Agung, Dewan Syuro, dan Gubernur di sejumlah wilayah. Jika Al-Zaitun sudah disebut seperti negara, memang faktanya di Al-Zaitun memiliki berbagai bisnis di bidang ekonomi. Di antaranya, galangan kapal untuk bisnis perikanan. Bisnis perikanan ini menjadi salah satu usaha dari badan usaha bernama PT Samudera Biru Mangun Kencana. Dalam situs resminya, PT SBMK menginduk ke Masjid Rahmatan Lil Alamin Al-Zaitun. Senada dengan temuan ini, Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengungkapkan, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang memiliki 256 rekening dan masih aktif. Yayasan Pondok Pesantren Al-Zaitun sendiri hanya memiliki sekitar 30 rekening aktif. Kita sudah semua menjejak. Misalnya, kalau Pak Padji Gumilang itu di dalam temuan kami punya 256 rekening bank yang sekarang masih aktif. Lalu Al-Zaitunnya sendiri ada 30 sekian. Kita semua sudah bijak itu dari instrumen yang kita miliki untuk mengetahui itu dan perputarannya. Saat ini, sedikitnya dua pihak yang telah melaporkan Panji Gumilang ke Baresrim. Selain proses pidana, pemerintah juga menyiapkan skenario penataan para santri Al-Zaitun. Pemerintah berjanji, hak pendidikan santri akan tetap dilindungi. Tim Liputan, Metro TV